Kita sama dengan arahan kita membuat skema-skema sosial sekumen skema-skema tersebut kita diawali dengan kita paham yang sudah dapat dan ada program-program yang dijalankan di pemerintahan kita ini merupakan realokasi dan diproduksi dari program-programnya seperti yang sudah disusun sebelumnya oleh C program itu terus kita lakukan seiring dengan sinkronisasi program-program dan kita saling mengisi antara APBN APBN APK program-program itu kita jalankan sudah sejak awal dan mudah-mudahan kita jalankan sampai kembali dalam rangka memperingati hari buruh internasional telaksana tugas gubernur Aceh Nova Irian Shah menyerahkan bantuan paket sembako dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS TK kepada pekerja di Aceh yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran COVID-19 di kantor BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh Jumat 1 Mei 2020 bantuan sembako sebanyak 200 paket tersebut diterima secara simbolis oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Aceh Saiful Mar Dalam kesempatan tersebut Nova mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan Aceh yang telah menyelenggarakan bakti sosial dengan memberikan paket bantuan bagi buruh yang terkena dampak COVID-19 Oleh sebab itu Nova mengajak agar lembaga swasta maupun individu yang mampu untuk dapat melakukan hal yang sama Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Aceh Saiful Mar berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Aceh dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan perhatian kepada kaum pekerja di Aceh Ia berharap perhatian terhadap pekerja dapat terus ditingkatkan apalagi dalam kondisi wabah virus corona seperti saat ini Kepala Kantor Jabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh Awalul Rizal mengatakan 200 paket sembako tersebut disalurkan untuk pekerja di Aceh yang terdampak akibat wabah virus corona baik yang mengalami PHK ataupun menurunnya pendapatan Ikut hadir mendampingi PLT Gubernur yaitu Sekretaris Daerah Aceh Takwallah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Iskandar Syukri dan Kepala Biru Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto Mungkin banyak hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya dan banyak program tentunya yang tidak mungkin dilaksanakan secara maksimal sebagaimana media malu bagaimana kata Bapak Perti yang menurut tadi bahwa kalau tahun yang lalu kita cukup meriah dan beliau turun langsung bersama di sini berhormat dan berkeliling Kota Bandai namun kali ini sebagaimana dikatakan oleh sekolah saya Pak Asyid Uzen bahwa hanya beberapa acara saja kegiatan yang disiapkan yang mungkin pencana asan agar Terima kasih telah menonton!